siapa sangka tanpa mixer dan tanpa oven kita bisa bikin cemilan super mewah kali ini aku bikin pizza ini enak dan empuk banget pertama kita buat bahan biang campurkan semua bahan aduk sampai tercampur rata kalau udah kita diamkan selama 7 menit atau sampai berbusa lanjut kita tambahkan 1 butir telur tambahkan juga garam aduk-aduk sampai tercampur rata dan terakhir kita tambahkan 3 sendok makan minyak goreng kemudian tuang ke dalam tepung terigu aduk-aduk sampai menggumpal nah kalau sudah menggumpal seperti ini kita bulatkan dan ini diistirahatkan selama 30 menit ya lanjut bagi adonan menjadi 3 bagian kemudian kita pipikan menggunakan rolling pin seperti ini tusuk-tusuk adonan agar tidak mengembang dan bisa langsung kita kasih topping sesuai selera disini aku pakai saus spaghetti, sosis, jagung manis, bawang bombay, keju mozzarella, dan juga oregano nah ini kita diamkan lagi selama 30 menit dan ini akan kita masak menggunakan airfryer disini aku pakai airfryer IL200B dari Idealife kapasitas 4 liter setting waktu sampai 60 menit desainnya super elegan dengan mangkuk kaca yang tahan panas sampai 400 derajat dilengkapi dengan 6 mode memasak dan ini dayanya 650 watt aja dan ini dia pizza kita sudah siap ini bisa langsung disajikan selamat mencoba